Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menilai permasalahan limbah di Kali Bekasi berasal dari limbah di Kabupaten Bogor. Rahmat Effendi meminta pemerintah pusat untuk ikut turun tangan mengatasi permasalahan limbah di Kali Bekasi. Wali Kota Rahmat Effendi meninjau langsung Kali Bekasi yang sempat tertutup busa dan mengeluarkan bau tak sedap. Rahmat Effendi menilai permasalahan limbah di Kali Bekasi tidak mudah diatasi sebab Kali mengaliri dua wilayah, yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Dari pantauan pemerintah Kota Bekasi, pencemaran limbah bersumber dari Kabupaten Bogor. Untuk itu, Rahmat Effendi meminta pemerintah pusat turun tangan dalam menormalisasi Kali Bekasi yang tercemar limbah. Nah, kalau antar bupati dengan wali kota ternyata nggak selesai karena keterbatasan pemahaman, kebatasan kebijakan, ya, atau kewenangan. Makanya yang lebih form ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR. Jangan nanti setiap hari, dua hari sekali berbusa, bau, berbusa, bau, ya. Nah, tadi saya udah minta juga kalau bisa di Kuras Kali Bekasi ini. Kuras terakhir Kali Bekasi itu tahun 1976 dulu. Kalau kita karena korban kan, kita juga kalau daerahnya ke sana mungkin kita nggak se-interest. Karena kita, ya, dia kan ya turun-turun. Tapi kalau Menteri sudah turun kan, pejabat sudah turun, bisa saja itu menjadi, sudah memberitahukan kejadian-kejadian, dampak-dampak yang ada sudah kita...